Sepasang garuda putih jilid tiga. Dengan langkah tegap Retno Willis menghampiri meja di mana tiga orang perwira duduk menerima pendaftaran. Dan mereka yang sudah mendaftarkan diri sebagai pengikut sudah berkumpul di bawah panggung. Tiga orang perwira itu memandang heran kepada Retno Willis ketika ia menghampiri meja. Mereka memandang penuh perhatian dan seorang di antara mereka bertanya. Orang muda, engkau mau apakah saya hendak mendaftarkan diri sebagai peserta sayembara? Jawab Retno Willis dengan suara tegas. Tiga orang perwira itu saling pandang lalu mereka tertawa, Andika, hendak menjadi peserta sayembara. Eh, orang muda, apakah Andika sudah tahu syarat-syaratnya sudah? Bukankah pertama mengangkat arca batu itu, dan kedua memanah sasaran di ujung bambu itu benar, dan sesudah lulus dengan syarat-syarat itu, harus dapat bertahan menandingi Kiwi Sokolo sampai seribu hitungan aku sudah tahu. Dan Andika nekat mau ikut benar, tiga orang perwira itu agaknya merasa kasihan kepada pemuda remaja yang tampan ini, akan tetapi karena pemuda itu nekat, merekap pun hanya menggerakkan bunda mereka. Siapa nama Andika? Tanya seorang dari mereka yang bertugas mencatat nama-nama para peserta. Namaku Joko Willis, berasal dari mana? Dari lareng gunung Willis? Baiklah, nama Andika sudah kami catat. Tunggu di sana seperti para peserta lainnya, dengan girang Retno Willis lalu menuju ke bawah panggung di mana sudah berkumpul lima orang pemuda lain. Mereka ini semua memiliki perawakan yang gagah, tinggi besar dan nampak kokoh kuat. Ketika lima orang itu melihat Retno Willis menghampiri mereka ikut menunggu di situ, mereka memandang dengan terheran-heran. Eh, Kisanak, apakah Andika juga ikut menjadi peserta sayambaratannya seorang di antara mereka yang mukanya penuh kumis jenggot cambang bertubuh tinggai besar dan matanya terbelalak lebar? Benar, Kisanak, jawab Retno Willis sambil tersenyum. Hahaha si berwok itu tertawa sambil berdongak sehingga perutnya turun naik ketika dia tertawa. Ah, kenapa Andika begini nekat? Saya bara ini berat sekali. Baru mengangkat arca itu saja, mana Andika kuat? Jangan-jangan malah arca batu itu akan jatuh menimpa tubuhmu sehingga gepeng, hahaha empat orang peserta lainnya ikut tertawa. Jangan Andika sekalian menertawakan Kisanak ini. Siapa tahu di tubuhnya yang kecil tersimpan kedikdayaan yang hebat tiba-tiba seorang pemuda yang baru saja masuk berkata. Agaknya dia pun seorang peserta baru yang mendaftarkan diri sesudah Retno Willis. Mendengar ucapan itu, Retno Willis memandang dan ia melihat seorang pemuda berusia kurang lebih 25 tahun, tubuhnya jangkung agak kurus, wajahnya biasa saja akan tetapi sepasang. Matanya bersinar tajam sekali. Retno Willis memandang kepadanya dengan berterima kasih. Akan tetapi hatinya tetap merasa penasaran karena ia dijadikan bahan ejekan dan dipandang rendah. Kalau tadinya ia berniat untuk menjadi peserta yang gagal, kini ia mengambil keputusan untuk memperlihatkan kepada mereka semua bahwa ia dapat mengangkat arca batu itu dengan mudah melebih kekuatan mereka. Ia juga akan mengikuti ujian memanah sampai berhasil. Masih belum terlambat baginya untuk mundur setelah berhadapan dengan Kiwi Sokolo, berpura-pura kalah. Dengan demikian ia tidak akan dicurigai dan akan dapat melakukan penyelidikan tentang Nusa Barung dengan leluasa. Setelah matahari naik tinggi, pendaftaran dihentikan dan ternyata jumlah peserta yang mendaftarkan diri ada 10 orang. Setelah pendaftaran ditutup, terdengar bunyi tetabuhan dan muncullah Seng Adipati Martimpang bersama 5 orang senopatinya dan di sampingnya berjalan istri pertamanya dan Diyah Chandramanik. 10 orang peserta sayembara itu memandang kepada Diyah Chandramanik dengan sinar matukagum. Mereka berbisik-bisik memuji dan munculnya darah jelita ini membuat semangat mereka menjadi semakin besar. Retno Willis dalam kesempatan waktu menanti itu, secara sambil lalu, memperkenalkan diri kepada para peserta. Ia tahu siapa adanya mereka itu, akan tetapi hanya si berwok tinggi besar yang sombong itu dan pemuda yang tadi membelanya yang menjadi pusat perhatiannya. Si berwok itu bernama Kalingo datang dari Belambangan, bahkan dia mengaku sebagai putra seorang senopati di Belambangan. Ada pun pemuda yang jangkung agak kurus bermata tajam itu bernama Ngurah Pranawa, seorang peserta yang datang dari Bali Dwi Pa. Bukan orangnya yang menarik hati Retno Willis untuk mendekatinya, melainkan ACL mereka itulah. Ia hendak menyelidiki hubungan antara Nusa Barung, Belambangan dan Bali Dwi Pa. Ia dapat memancing pembicaraan dengan Kalingo tentang keadaan dirinya. Tentu aku yang akan menangkan sayembara ini, bual si tinggi besar berwok itu. Aku datang dari Belambangan, tentu akan mendapatkan kehormatan dan perhatian. Apalagi ayahku seorang senopati terkenal di Belambangan, akan tetapi apa hubungannya antara ayahmu menjadi senopati di Belambangan dengan sayembara ini. Retno Willis mendesak dengan sikap sambil lalu untuk sekedar mengobrol saja. Hubungannya erat sekali kata Kalingo. Nusa Barung membutuhkan bantuan Belambangan, maka Seng Adipati tentu akan mempertimbangkan keadaanku dan akan lebih senang bermantukan seorang putra senopati Belambangan daripada pemuda lain. Andika lihat saja nanti Retno Willis sudah merasa puas mendengar semua itu dan tidak bertanya lagi karena ia khawatir kalau-kalau pemuda sombong itu akan menjadi curiga. Ia lalu mendekati Ngurah Pranawa yang mengaku sebagai seorang pemuda dari Bali Dwi Pa. Saudara Ngurah Pranawa, Andika datang jauh dari Bali Dwi Pa. Ah, sudah lama aku mendengar tentang Bali Dwi Pa yang indah, akan tetapi belum pernah aku berkunjung ke sana. Siapakah yang duduk menjadi raja di tempat Andika? Di Bali Dwi Pa terdapat banyak raja yang menjadi sesembahan. Ada pun yang berkuasa di tempat tinggal saya adalah Ki Gusti Ngurah Jelantik yang menjadi raja muda di Telibeng. Andika sendiri putra siapakah ah, saya hanya putra seorang pendepta yang tinggal di lareng bukit, dan saya memang suka merantau. Dalam perantauan di sini aku mendengar tentang sayembara ini dan mencoba untuk mengikutinya. Siapa tahu para dewata menjodohkan saya dengan putri Seng Adipati, tentu ada hubungan dekat antara para raja di Bali Dwi Pa dengan Nusa Barung. Bukankah begitu, Saudara Ngurah Pranawa? Aku hanya mendengar bahwa Adipati di Nusa Barung suka mengiring upeti setiap tahun kepada dalam Bali, Sri Baginda Raja di Bali. Tentu ada hubungan antara Bali Dwi Pa dan Nusa Barung. Akan tetapi mengapa Andika menanyakan hal itu, Saudara Joko Willis sah, hanya ingin tahu saja karena aku merasa heran mengapa Andika jauh-jauh dari Bali Dwi Pa datang ke sini memasuki sayembara. Karena pemuda dari Bali itu mulai tampak curiga, Retno Willis tidak bertanya lebih lanjut. Pada saat itu terdengar bunyi gong dan seorang juru bicara berdiri di atas panggung, lalu berkata dengan suara lantang. Dengan ini kami mengumumkan atas nama Kanjeng Gusti Adipati bahwa jumlah peserta sayembara ada 10 orang. Dan kini dimulailah syarat pertama dari sayembara ini, yaitu mengangkat arca raksasa ini sampai melewati kepala. Dipersilakan para peserta untuk menguji kekuatan masing-masing satu demi satu. Kami akan memanggil nama peserta satu demi satu dan yang terpanggil namanya dipersilakan naik ke panggung dan memperlihatkan kekuatannya. Pertama kami panggil nama peserta Kalingo dari Belambangan. Terdengar tepuk tangan dan sorak-sorai menyambut Kalingo yang melompat ke atas panggung dengan gerakan yang ringan dan cekatan. Setelah tiba di atas panggung, Kalingo menanggalkan baju bagian atas sehingga tampaklah tubuh atasnya yang kokoh kuat, dengan otot besar melingkar-lingkar. Dia memandang ke arah tempat duduk diah Chandra Manik seolah-olah hendak memamerkan otot-ototnya kepada darah jelita itu, akan tetapi diah Chandra Manik membuang muka, bahkan jijik melihat tubuh yang berotot dan dada bidang yang berambut itu. Dengan sikap pengah Kalingo menghampiri arca batu sebesar tubuhnya itu, memegang dengan kedua tangannya dan mencoba beratnya dengan mengangkatnya sedikit. Kemudian dia memandang kembali ke arah diah Chandra Manik dan tersenyum. Setelah itu dah membungkuk, memegang arca itu dan mengerahkan tenaganya mengangkat dan ternyata dia bukan hanya membual belakang. Arca besar dan berat itu terangkat oleh kedua tangannya, diangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya, lalu dibawanya berkeliling panggung itu, baru dia turunkan kembali ke tempatnya yang tadi. Tepuk sorak menyambutnya dan tampaknya dada raksasa muda berwok dari belambangan itu semakin membesar dan membengkat. Dengan jari-jari tangannya, dia mengusap peluh yang membasai leher dan dadanya. Peserta Kalingo telah lulus dari ujian kekuatan. Harap turun dari panggung dan kami panggil nama peserta Purwanto dari Pasuruan dari bawah meloncat seorang pemuda yang juga bertubuh tinggi tegap seperti Raden Gatot Kaca, dan para penonton juga menyambutnya dengan tepuk sorak. Pemuda ini membungkuk-bungkuk tanda menghormati semua orang yang menyambutnya dengan tepuk sorak, kemudian dia menghampiri arca raksasa tanpa membuka bajunya. Dia memeluk arca itu dan mengerahkan tenaganya. Arca terangkat, akan tetapi ketika dia hendak mengangkat arca itu ke atas kepalanya, kedua lengannya gemetar dan terpaksa dia melepaskan lagi arca itu ke atas panggung. Dia mencoba sekali lagi, akan tetapi kembali dia gagal. Ternyata tenaganya tidak cukup untuk mengangkat arca itu ke atas kepalanya. Dengan tersipu dia mendengarkan jurubicara mengumumkan bahwa dia gagal, lalu dia turun dari atas panggung. Penonton menyambutnya dengan tawa mengejek. Berturut-turut para peserta dipersilakan naik dan akhirnya nama Joko Willis dipanggil sebagai peserta terakhir. Kebanyakan dari para peserta gagal mengangkat arca itu dan yang berhasil hanya Kalingo, Ngurah Pranawa dan dua orang lagi. Jadi empat orang sudah berhasil mengangkat arca itu di atas kepala. Kini peserta terakhir, Joko Willis dari Gunung Willis kami persilakan naik panggung demikian jurubicara mengumumkan. Para peserta, baik yang berhasil maupun yang tidak, sudah tertawa sebelum Retno Willis Mi loncat naik. Melihat betapa wajah mereka tertawa-tawa memandang kepadanya, makin panaslah hati Retno Willis. Apalagi mendengar Kalingo berkata sambil menyeringai. Hati-hati, kawan. Jangan-jangan arca itu akan menghimpit tubuhmu sampai gepeng Retno Willis tidak memperdulikan lagi ejekan mereka, dan ia pun meloncat ke atas panggung. Sambutan para penonton tidak jauh bedanya dari sambutan para peserta sayembara tadi. Banyak di antara penonton yang tertawa melihat pemuda remaja yang kelihatan lemah dengan kedua lengan kecil itu naik ke panggung. Hei, bocah cilik begitu mau ikut-ikutan sayembara teriak seseorang. Bocah yang masih hijau. Lebih baik engkau pulang kepada ibumu ejek yang lain. Para penonton banyak yang tertawa mendengar ini dan memandang kepada Retno Willis dengan senyum menyejek atau senyum kasihan. Semua orang menduga bahwa pemuda remaja itu tentu tidak akan mampu mengangkat arca yang demikian beratnya. Lima orang di antara para peserta yang bertubuh kuat, dengan lengan yang besar berotot, tidak kuat mengangkat arca itu, apalagi pemuda remaja yang kedua lengannya kecil dan tampak lemah itu. Makin diejek dan ditertawakan, makin panaslah hati Retno Willis dan ia lupa bahwa ia mengikuti sayembara hanya sebagai sarana agar ia dapat melakukan penyelidikan dengan leluasa saja. Kini ia mengambil keputusan untuk memberi pelajaran kepada mereka semua yang mencemoohkannya dengan memperlihatkan kepandainya yang hebat. Biarlah, aku mengalahkan mereka semua dalam ujian kekuatan dan kepandain memanah, baru nanti kalau diharuskan bertanding melawan Kiwi Sokolo ia akan mengalah agar ia tidak lulus dalam sayembara itu. Ia memandang ke sekeliling dan ketika pandang matanya bertemu dengan wajah dia Chandra Manik, ia melihat bahwa darah jelita itu sama sekali tidak ikut menertawakannya, bahkan memandang kepadanya dengan sinar metel, tajam dan seolah mengandung harapan agar ia berhasil. Maka ia pun membungkuk dengan hormat ke arah puteri itu. Hal ini menyenangkan hati Seng Adipati dan keluarganya yang mengira bahwa pemuda remaja itu memberi hormat kepada mereka. Seorang pemuda yang pandai membawa diri dan tahu sopan santun, pikir mereka. Retno Willis lalu menghampiri arca itu. Dengan kedua tangannya ia mencoba dulu berat arca itu. Karena hanya mengangkatnya sedikit saja, semua orang melihat bahwa dia seakan-akan tidak kuat mengangkatnya. Orang-orang sudah mulai tertawa-tawa lagi penuh ejekan. Akan tetapi, suara ejekan dan semua suara tiba-tiba terhenti sama sekali, semua metel, terbelalak memandang ketika Retno Willis mengangkat arca batu itu dengan sebelah tangan saja ke atas kepalanya. Mula-mula tangan kanannya yang mengangkat arca itu, lalu dilontarkannya ke atas, diterimanya dengan tangan kiri dan ia membawa arca itu berkeliling panggung, bukan satu kali, melainkan tiga kali. Setelah suasana hening sejenak dan orang-orang memandang dengan metel, terbelalak tidak percaya, baru setelah Retno Willis meletakkan kembali arca di tempat semula, pecah sorak-sorai yang ngeriuh rendah menggetarkan seluruh alun-alun itu. Bahkan Seng Adipati, istrinya dan Diyah Chandra Manik juga ikut pula bertepuk tangan. Wajah Diyah Chandra Manik berseri-seri dan kedua telapak tangannya sampai terasa panas karena ia bertepuk keras-keras dan lama. Suara jurubicara hampir tertelan oleh sisa sorak-sorai gemuruh itu. Peserta kesepuluh, Joko Willis, dinyatakan berhasil dengan ujian kekuatan dan ia dipersilakan turun dulu dari panggung. Dengan demikian, yang berhasil lulus tingkat pertama ada lima orang peserta sayembara. Sekarang tiba saatnya diadakan ujian tingkat kedua bagi lima orang yang telah lulus tadi. Dimulai dari peserta pertama, Kalingo dari belambangan, untuk memperlihatkan ketangkasannya melepas anak panah agar mengenai sasaran, yaitu buah kelapa yang berada di ujung bambu. Diharapkan para peserta dapat meruntuhkan buah kelapa sehingga jatuh ke bawah, dan sedikitnya anak panah harus mengenai buah kelapa, baru dianggap lulus dengan sikapnya yang sombong. Kalingo naik pula ke atas panggung. Dia memilih busur yang terbesar dan terberat karena busur seperti itu, makin berat semakin baik dan semakin cepat meluncurkan anak panah. Dia pun memilih sebatang anak panah yang lurus, kemudian memasang anak panah pada busurnya dan mulailah dia membidik ke atas, ke arah buah kelapa yang tergantung di ujung bambu. Ada sepuluh buah kelapa yang tergantung di sepuluh batang pohon bambu. Dia memilih yang terdekat dan setelah membidik beberapa saat, dia lalu melepaskan tali busurnya. Anak panah itu melesat dengan cepat sekali dan menancap di buah kelapa itu, persis di tengah-tengahnya. Sorak-sorai menyambut keberhasilan ini dan dengan mengangkat dada Kalingo menuruni panggung. Dua orang peserta berturut-turut mencoba dan mereka hanya berhasil mengenai buah kelapa pada es isinya karena buah kelapa itu bergoyang-goyang ketika batang bambu tertiup angin. Mereka dinyatakan gagal karena sedikitnya harus dapat mengenai buah kelapa tepat di tengah-tengahnya. Kini tiba giliran ngurah Pranawa, pemuda dari Bali Dwi Pa. Dia memegang busur seperti seorang ahli, bidikannya tetap, tangannya tidak bergoyang sedikit pun dan ketika anak panahnya melesat, anak panah itu pun telah menusuk sebutir kelapa tepat di tengahnya. Jadi ada dua orang yang sudah berhasil lulus ujian kedua. Ketika nama Joko Willis disebut dipersilakan naik, para penonton kini tidak ada yang menertawakannya, bahkan mereka bersorak-sorai menyambut karena dalam pandangan mereka, Joko Willis kini menjadi yang terhebat di antara mereka semua. Sambutan para penonton ini membanggakan hati dan membesarkan semangat Retno Willis untuk menang. Akan ia perlihatkan sekali lagi kehebatannya, pikirnya, agar jangan ada lagi orang berani memandang rendah kepadanya. Ia memilih gendawa yang kecil saja, lalu memasang dua batang anak panah pada busurnya, membidik cepat dan begitu dua batang anak panah melesat ke atas, Semua orang memandang dan menahan nafas dan kembali mereka bersorak-sorai ketika melihat dua butir buah kelapa jatuh dari puncak batang-batang bambu. Ternyata sekali melepas dua anak panah, Joko Willis telah dapat menjatuhkan dua butir buah kelapa, dua batang anak panah itu tepat mengenai tangkai buah kelapa. Kembali dia Chandra Manik bertepuk tangan sampai terasa panas dan kelelahan. Juga Seng Adipati mengangguk-angguk dan harus memuji ketangkasan pemuda remaja itu. Suara jurubicara tidak terdengar sama sekali, lenyap di telan sorak-sorai yang mengegap gempita. Baru setelah sorak-sorai meredah dan Retno Willis sudah turun kembali dari panggung, jurubicara mengumumkan hasil ujian itu. Peserta Joko Willis telah lulus dengan sempurna sekali. Kini yang telah lulus dari uji kekuatan dan ketangkasan terdapat tiga orang, yaitu Kalingo dari Belambangan, Ngurah Pranawa dari Bali Dwi Pa, dan Joko Willis dari Gunung Willis. Dan sekarang tiba saatnya bagi mereka untuk menghadapi ujian terakhir, yaitu masing-masing harus mampu bertahan melayani berkelahi dengan Kiwi Sokolo selama hitungan sampai seribu. Dalam uji tanding ini, tidak boleh menggunakan senjata dan apabila terjadi ada yang terluka atau bahkan tewas dalam pertandingan ini, hal itu sudah dianggap wajar dan tidak akan diadakan pengadilan. Kita mulai dari peserta pertama, Kalingo dari Belambangan Kiwi Sokolo sudah menanti di atas panggung. Seorang laki-laki berusia kurang lebih 40 tahun, tinggi besar seperti warkudara, kunisnya melintang sekepal sebelah, pundaknya bidang, kedua lengannya kekar, demikian pula kedua kakinya. Inilah senopati nomor satu di Nusa Barung, juga jagoan yang tak pernah terkalahkah. Sambil bersikap tenang Kiwi Sokolo menoleh ke arah para penabuh gamelan dan memberi isyarat agar gamelan dibunyikan. Segera terdengar bunyi gamelan yang bernada gagah, pengiring perang. Kiwi Sokolo berdiri dengan kedua kaki terpentang lebar, kedua tangan bertolak pinggang dan matanya. Mencorong memandang kepada Kalingo ketika jagoan dari Bambangan ini naik kepentas. Kiwi Sokolo mengangguk ramah kepada Kalingo karena dia mengenal putra senopati Belambangan ini, dan dalam hatinya dia sudah condong memenangkan jagoan muda dari Belambangan ini agar dapat berjodoh dengan dia Chandramanik. Akan tetapi bagaimanapun juga, dia harus menguji kepandayan pemuda ini untuk melihat apakah memang patut menjadi mantu Seng Adipati. Juru bicara memberi aba-aba, satu dua, tiga, mulai dan dia pun dengan lantang mulai menghitung, satu, dua tiga, empat dan seterusnya sementara gamelan dipukul bertalu-talu membuat suasana menjadi semakin bersemangat. Mulailah, anak mas Kalingo kata Kiwi Sokolo dan Kalingo tidak sungkan-sungkan lagi segera maju menyerang dengan pukulan yang kuat. Akan tetapi Kiwi Sokolo dengan mudah mengelak sambil membalas dengan sapuan kakinya untuk membuat tubuh lawan terpelanting. Akan tetapi Kalingo cukup tangkas untuk mengelak pula. Kemudian Kalingo menyerang terus bertubi-tubi, ditangkis atau dilakan oleh Kiwi Sokolo, bahkan kadang dia menerima pukulan itu dan dengan tubuhnya yang kebal. Sementara itu, juru bicara terus menghitung dengan suara lantang. Retno Willis ikut nonton pertandingan itu dan ia mengerutkan alisnya. Di sini terjadi kecurangan, pikirnya. Dari ketangkasannya ketika mengelak dan menangkis, juga kekebalannya, jelas bahwa tingkat kepandayan Wisokolo jauh lebih tinggi daripada Kalingo. Akan tetapi Kiwi Sokolo ini hanya mempertahankan diri saja, jarang sekali menyerang dan kalau menyerang pun tidak dengan sungguh-sungguh. Jelas tampak olehnya bahwa Kiwi Sokolo agaknya hendak memberi kesempatan kepada Kalingo untuk memenangkan sayang bara itu. Sementara itu, Kalingo menjadi penasaran sekali dan dia mengamuk makin hebat. Segala kepandayan dan tenaganya dikerahkan untuk menyerang dan merobohkan lawan, namun semua usahanya sia-sia. Sampai basah seluruh tubuhnya oleh keringat dan sampai hitungan ke-800, napasnya sudah terengah-engah. Namun dia terus menyerang, walaupun tidak lagi sehebat tadi. Dalam keadaan ini, kalau Kiwi Sokolo hendak merobohkan lawannya, tentu saja amat mudah. Akan tetapi dia tidak ingin merobohkan lawan yang satu ini. Ketika hitungan sampai ke seribu, Kiwi Sokolo meloncat ke belakang dan tersenyum menyeringai, memandang kepada Kalingo yang sudah bermandi keringat dan napasnya terengah-engah. Akan tetapi dia lulus dan penonton menyambutnya dengan sorak-sorai memuji. Kalingo mengangkat kedua tangan ke atas saking gembiranya. Dia lulus ujian, berarti dia telah menang dalam sayembara. Akan tetapi masih ada dua orang peserta lain. Harus dilihat dulu bagaimana hasil ujian kedua peserta ini. Menurut peraturan, kalau pemenangnya lebih dari seorang, maka kedua pemenang itu akan diadu dan siapa yang keluar sebagai pemenang dialah yang dianggap memenangkan sayembara dan mendapatkan hadiahnya. Peserta Kalingo telah lulus ujian terakhir, harap menanti di bawah panggung dan kini dipersilakan peserta Ngurah Pranawa untuk maju menandingi Kiwi Sokolo selama seribu hitungan Ngurah Pranawa lalu meloncat ke atas panggung, disambut sorak-sorai penonton, terutama yang menjagoi pemuda dari Bali Dwi Pak ini. Kiwi Sokolo sudah siap lagi dan mempersilahkan pemuda Bali itu untuk mulai menyerangnya, sementara jurubicara mulai menghitung dari satu dan seterusnya. Ngurah Pranawa segera maju menyerang, disambut dengan tangkisan oleh Kiwi Sokolo. Terjadi pertandingan yang seru seperti juga tadi ketika Kiwi Sokolo menguji Kalingo. Akan tetapi Retno Willis melihat bahwa pertandingan kali ini berbeda dari tadi. Kalau tadi Kiwi Sokolo hanya bertahan saja, sekarang dia membalas setiap serangan Ngurah Pranawa. Retno Willis tahu bahwa tingkat kepandayan Ngurah Pranawa masih belum mampu menandingi kepandayan Kiwi Sokolo. Biarpun Ngurah Pranawa juga kuat dan gesit, namun setelah hitungan ke-600 lebih, tiba-tiba sebuah tendangan kaki Kiwi Sokolo mengenai perutnya dan membuat tubuhnya terpental keluar panggung. Ngurah Pranawa dapat mengatur keseimbangan tubuhnya sehingga tidak terbanting dan dapat jatuh sambil berdiri. Akan tetapi sudah jelas bahwa dia telah gagal dalam pertandingan itu. Peserta Ngurah Pranawa telah gagal menandingi Kiwi Sokolo sampai seribu hitungan. Dan sekarang tinggal peserta terakhir, yaitu Joko Willis dipersilakan naik ke panggung untuk bertanding melawan Kiwi Sokolo. Belum juga Retno Willis naik ke panggung, tepuk sorak-sorai penonton sudah menyambut ketika namanya disebut. Retno Willis melompat naik ke atas panggung sambil tersenyum. Ada keraguan dalam hatinya. Mestinya ia mengalah dalam pertandingan ini, akan tetapi, ia merasa kasihan kalau mengecewakan penonton yang demikian banyak mendukungnya itu. Setelah berhadapan dengan Kiwi Sokolo dan sorak-sorai penonton merda, Retno Willis berkata dengan suara lantang kepada Kiwi Sokolo, Paman, Andika telah dua kali melayani dua orang peserta, tentu telah lelah sekali. Tidak adil kalau sekarang harus melayani aku pula. Sebaiknya Paman beristirahat dan minum-minum dulu sebelum bertanding lagi, Kiwi Sokolo tertawa. Dia sama sekali tidak merasa lelah. Untuk apa dia beristirahat? Apalagi kalau hanya menghadapi seorang pemuda remaja seperti ini. Dalam segebrakan saja tentu tidak akan mampu merobohkan pemuda ini. Dan dia harus merobohkannya kalau dia hendak melihat Kalingo dari lambangan itu yang menang. Hahaha, Joko Willis. Biar harus menghadapi lima orang seperti Andika pun aku tidak perlu beristirahat dulu. Apalagi hanya Andika seorang. Jangan-jangan sekali tendang aku sudah akan melemparkanmu keluar panggung. Hahaha merah kedua pipi Retno Willis. Ia sudah mengambil keputusan untuk mengalah sekali ini, akan tetapi ucapan Kiwi Sokolo yang sombong itu membuatnya marah sekali. Ia harus memberi pelajaran kepada manusia sombong ini, pikirnya. Hem, sombongnya. Kalau aku tidak dapat mengalahkanmu selama hitungan seratus saja, anggaplah aku kalah ucapan yang lantang ini tentu saja membuat semua orang terkejut sekali. Melawan selama hitungan seribu saja belum tentu dapat menang, sekarang pemuda itu malah menantang untuk mengalahkan dalam hitungan seratus. Seorang di antara para penonton, seorang pemuda tampan berpakaian serba putih, mengerutkan alisnya dan berkata kepada diri sendiri, Hem, ia mencari penyakit pemuda ini tentu saja adalah bagus setau yang merasa bingung sekali melihatlah adiknya. Dia maklum bahwa tentu Retno Willis akan dapat mengalahkan Kiwi Sokolo sebelum hitungan ke seratus, akan tetapi itu berarti bahwa ia menangkan sayembara dan harus menikah dengan dia Chandramanik. Kiwi Sokolo sendiri terperangah mendengar tantangan itu. Dia menganggap pemuda itu sombong bukan main. Bukan aku, melainkan engkaulah yang akan kurobohkan sebelum seratus hitungan katanya dan segera dia menubruk maju dengan kedua lengan di pentang, seperti seekor biruang menyerang korbannya. GGRRR tanda seru dari kerongkongannya keluar gerengan seperti seekor binatang buas. Haiiii tanda seru Retno Willis berseri melengking dan tubuhnya sudah lenyap dari depan Kiwi Sokolo. Raksasa ini terkejut dan cepat memutar tubuhnya. Ternyata pemuda remaja itu telah berada di belakangnya dan dia lalu menyerang lagi dengan cepat dan dasyat. Akan tetapi lagi-lagi dia menyerang angin karena tubuh Retno Willis sudah mengelak dengan cepat. Kiwi Sokolo menjadi marah dan menyerang membabi buta, dengan cepat dan dengan pengerahan seluruh tenaganya. Namun, sambil kadang-kadang melengking Retno Willis mengelak dengan gerakan yang indah dan lucu, bagaikan seekor burung walet yang gesit sekali sehingga semua serangan Kiwi Sokolo mengenai angin belaka. Sementara itu, juru hitung sudah menghitung sampai 30, dan semua penonton terpesona oleh gerakan Retno Willis yang demikian cepatnya. Jangankan tubuhnya, ujung bajunya pun tidak dapat disentuh oleh Kiwi Sokolo yang menjadi semakin marah. Mulailah para penonton tertawa dan bersorak ketika tiba-tiba kaki Retno Willis menendang pantat lawannya. Debu mengebul dari pantat yang ditendang dan tubuh Kiwi Sokolo terhuyung ke depan. Aku di sini, Kiwi Sokolo kata Retno Willis mengejek ketika lawannya mencari-carinya. Begitu tahu bahwa pemuda itu berada di belakangnya, Kiwi Sokolo membalikan tubuhnya sambil memukul-mukul dengan kedua tangannya di seling tendangan-tendangan kedua kakinya. Namun, semua pukulan dan tendangan itu tidak ada yang mengenai tubuh Retno Willis yang berlompatan ke sana-sini untuk menghindar. Kembali tangannya menampar, sekali ini mengenai belakang telinga raksasa itu. Aduh tanda seru Kiwi Sokolo berseru dan tubuhnya berputar-putar. Akan tetapi dia masih dapat mengatur keseimbangan sehingga tidak roboh dan kini matanya terbelalak liar dan menjadi merah. Hitungan sudah sampai 60 dan dia sama sekali belum mampu menyentuh pemuda itu, bahkan dia telah merasakan sekali tendangan dan sekali tamparan. Bedebah bentaknya dan kini tubuhnya bergulingan ke arah Retno Willis, terus menubruk. Dilakan, menubruk lagi seperti seekor harimau kelaparan. Keringatnya bercucuran, napasnya terengah-engah karena dia telah mengerahkan seluruh tenaganya. Ah, keringatmu bau, lekas pergi dari sini tiba-tiba Retno Willis berseru dan begitu kakinya menendang, kini dengan pengerahan tenaga, kaki kiri itu telah bertemu dengan dada Kiwi Sokolo. Buk tanda seru og tanda seru Kiwi Sokolo mengeluarkan teriakan nyaring dan tubuhnya melayang, terlempar keluar panggung dan jatuh berdebuk di atas tanah di bawah panggung. Kawan-kawannya segera menolong dan menggotongnya karena dia telah jatuh pingsan. Sorak-sorai gegap gempita menyambut kemenangan Joko Willis ini. Hitungan baru sampai 80 dan jagoan nomor satu dari Nusa Barung itu telah roboh. Retno Willis tersenyum dan memandang kepada keluarga Seng Adipati. Ia melihat dia Chandra Manik bangkit dari kursinya dan bertepuk tangan dengan wajah berseri-seri. Kari penyakit tanda seru kembali bagus setau berkata kepada diri sendiri melihat Retno Willis mengalahkan Kiwi Sokolo seperti yang sudah disangkainya tadi. Sementara itu, sukarlah bagi juru bicara untuk membuat pengumuman karena penonton yang begitu gaduh membicarakan pertandingan yang baru saja mereka tonton. Mereka semua begitu kagum kepada Joko Willis, pemuda yang kelihatan masih remaja dan tampak lemah itu. Akhirnya, setelah berdiri di atas panggung dan melambai-lambaikan tangan memberi isyarat kepada semua penonton agar jangan gaduh, juru bicara itu dapat mengeluhkan kata-kata yang lantang. Peserta Joko Willis dinyatakan lulus dengan sempurna. Karena sekarang ternyata ada dua orang peserta yang lulus, yaitu Joko Willis dan Kalingo, maka sesuai dengan peraturan yang berlaku, kini akan diadakan pertandingan antara kedua orang pemenang itu. Siapa di antara mereka berdua yang keluar sebagai pemenang, dinyatakan memenangkan sayang bara ini. Ucapan ini disambut sorak-sorai dari para penonton yang menjadi gembira sekali karena mereka kembali akan menonton pertandingan yang tentu akan hebat sekali. Ada yang menjagoi Kalingo, akan tetapi ada banyak pula yang menjagoi Joko Willis sehingga di antara mereka ada yang bertaruan. Kini dipersilakan peserta Kalingo dari belambangan naik ke panggung untuk bertanding milawan Joko Willis dari Gunung Willis. Juru bicara berteriak kembali lalu turun dari panggung. Kalingo naik ke panggung dan membusungkan dadanya. Biarpun dia melihat sendiri betapa Kiwi Sokolo dikalahkan pemuda itu, namun dia tidak merasa gentar. Bahkan dia yakin akan mampu mengalahkan pemuda yang kecil itu. Dia harus membuat gentar nyali pemuda itu, pikirnya. Begitu berhadapan dengan Retno Willis yang memandangnya dengan senyum simpul, Kalingo berkata dengan suara lantang, Joko Willis, ini adalah sebuah pertandingan untuk menentukan siapa yang menjadi pemenang di antara kita. Karena itu, kalau ada kulit robek dan tulang patah, jangan salahkan aku Retno Willis tersenyum. Pada saat itu, Retno Willis merabah paha kirinya. Ada kerikil kecil sekali mengenai paha kirinya dan ia tahu apa artinya itu. Kakaknya sudah berada di situ. Dan kakaknya tentu hendak memperingatkan kepadanya agar ia tidak berlaku kejam terhadap lawan, tidak boleh membunuh. Ia tersenyum dan mengangkuk ke arah dari mana datangnya kerikil kecil tadi. Jangan khawatir. Aku tidak akan merobek kulitmu atau mematahkan tulangmu Retno Willis berkata sambil memandang kepada Kalingo, Akan tetapi sebetulnya ia menunjukkan kata-katanya itu kepada Bagus Seto. Payah, ia benar-benar mencari penyakit kembali Bagus Seto mengeluh karena dalam ucapan Retno Willis itu dia dapat menduga bahwa tentu Retno Willis tidak mau mengalah. Kalau keluar dari Sayambara sebagai pemenang, engkau akan dikawinkan dengan dia Chandra Manik dan baru engkau tahu sendiri betapa bingungnya engkau. Demikian Bagus Seto berkata kepada dirinya sendiri. Sementara itu, mendengar jawaban Retno Willis, Kalingo sudah menjadi marah sekali. Dia menggosok-gosok kedua telapak tangannya yang perlahan-lahan berubah kemerahan seperti berdarah. Itulah Aji Hastarudita, tangan berdarah. Pukulan dari tangan merah itu sungguh hebat dan mengerikan karena berhawa panas dan kalau mengenai tubuh orang, tubuh itu dapat menjadi hangus seperti dibakar api. Akan tetapi Retno Willis yang melihat itu hanya tersenyum saja, seolah ia tidak tahu akan keampuhan telapak tangan darah itu. Ia malah tersenyum dan bertanya, eh, Kalingo, engkau ingin roboh dalam hitungan keberapa untuk pertandingan ini tidak memakai hitungan. Akan tetapi aku akan merobohkanmu secepat mungkin kata Kalingo dan dia mengeluarkan teriakan yang mengguncang tempat itu. Kemudian bagaikan seekor serigala, dia sudah menyerang dengan kedua tangan terbuka seperti hendak mencengkeram ke arah kepala Retno Willis. Hai, tanda seru Retno Willis berseru dan Kalingo sudah kehilangan lawannya. Begitu cepat gerakan Retno Willis sehingga dia tidak melihat kemana lawannya berkelebat. Tahu-tahu Retno Willis sudah berada di belakangnya. Dia membalik dan menyerang lagi, makin lama serangannya semakin cepat dan kuat. Akan tetapi semua itu tidak ada gunanya karena tidak ada yang dapat mengenai tubuh pemuda remaja itu. Ketika Kalingo memergunakan kecepatan, tubuh Retno Willis berkelebatan sehingga yang tampak hanya bayangannya saja. Kalingo menghentikan serangannya dan berdiri dengan nafas memburu dan mata melotot marah. Bukan laki-laki kalau hanya mengelak saja bentaknya. Kalau memang berani, hayo hadapi seranganku dengan tangkisan, jangan hanya berlari seperti seorang pengecut mendengar ini, Retno Willis mengerutkan alisnya. Kalingo, manusia tak tahu diri. Kau kira aku takut menghadapi pukulangmu. Nah, seranglah, aku tidak akan mengelak lagi. Kalingo mengerahkan tenaga dalam di kedua telapak tangannya yang merah dan dia sudah girang sekali. Kalau lawannya itu menangkis, tentu akan celaka. Bertemu dengan tangan merahnya, tentu tangan pemuda itu akan hangus dan dia akan keluar sebagai pemenangnya. Dia menubruk dan mencengkeram dengan kedua tangannya. Gerakannya cepat dan kuat sekali. Dengan tenang Retno Willis menangkis dengan kedua tangannya pula, gerakannya memutar dari kiri ke kanan. Dalam gerakan menangkis ini ia paun mengerahkan Ajiwi Solangking dan hanya tampak sinar hitam ketika kedua tangannya menangkis. Plakduk tanda seru tangkisan itu sedemikian kuatnya dan Ajiwi Solangking dapat menahan pengaruh khas tarudita, dan akibatnya, tubuh Kalingo terpelanting dan terhuyung hampir saja roboh. Bukan main kagetnya Kalingo. Lawannya benar-benar dapat menangkisnya, bahkan tangkisan itu mengandung tenaga yang demikian kuatnya sampai dia hampir roboh. Penonton bersorak riuh rendah ketika Kalingo terpelanting itu, terutama mereka yang bertaruh memihak Retno Willis. Sebaliknya yang memihak Kalingo menjadi pucat wajahnya dan memandang penuh kekhawatiran. Karena maklum bahwa pemuda remaja itu benar-benar amat tangguh, Kalingo menjadi nekat dan kembali dan menyerang, sekali ini dia menggunakan kedua tangan, yang kanan menghantam ke arah dada lawan, yang kiri menyusul mencengkeram ke arah muka. Penang saja Retno Willis menyambut serangan ini. Pukulan tangan kanan ditangkisnya dengan tangan kiri, sedangkan cengkeraman tangan kiri itu disambutnya dengan tangkapan pada pergelangan tangan. Ketika ia mengerahkan tenaga dalam tangkapan itu, Kalingo berteriak kesakitan. Seperti remuk rasa pergelangan tangan kirinya yang ditangkap tangan pemuda itu. Pada saat itu, Retno Willis menendang ke arah lutut, tidak kuat benar akan tetapi cukup membuat Kalingo terpelanting dan roboh bertekuk lutut. Ah, sudahlah, tidak perlu berlutut minta ampun kata Retno Willis dan para penonton bersorak gembira. Ada yang tertawa melihat betapa Kalingo jatuh berlutut seperti hendak minta ampun kepada pemuda remaja yang lincah itu. Kalingo adalah seorang jagoan yang jarang menerima kekalahan seperti itu. Dia merasa dipermainkan dan terhina sekali, maka dia menggunakan kesempatan sekali lagi Retno Willis lengah, tiba-tiba dalam keadaan berlutut itu dia menubruk ke depan dan sudah berhasil menangkap kaki kanan Retno Willis. Dengan girang dia mengerahkan tenaga untuk menarik kaki itu dan membuat tubuh lawan terbanting. Akan tetapi dia tidak mengenal siapa Retno Willis. Cepat darah perkasa ini menggunakan Aji Argoslo, batu gunung, dan tubuhnya menjadi seberat batu gunung sehingga betapapun Kalingo mengerahkan tenaganya, kaki yang kecil itu tidak tergeser sedikit pun juga. Para penonton kini terdiam, mengira bahwa pemuda remaja itu tentu akan celaka melihat kakinya sudah tertangkap Kalingo. Akan tetapi mereka melihat Kalingo berah uhuhu mengerahkan tenaga menarik, namun tetap saja pemuda itu tidak bergerak. Kaki itu seolah telah berakar pada papan panggung. Selagi Kalingo bersusah payah mengerahkan segala tenaganya, kaki kiri Retno Willis menyambar, mengenai jalan darah pundaknya sehingga seketika Kalingo merasa kedua tangannya lemas tak bertenaga dan tangkapannya terlepas. Retno Willis menendang lagi dan tubuh Kalingo melayang, terlempar keluar panggung. Tepuk sorak sekali ini mengegap gempita, membuat panggung seolah-olah akan ambruk. Diah Chandra Manik juga bangkit berdiri dan bertepuk tangan. Baru setelah Seng Adipati Martin Pang sendiri yang naik ke atas panggung dan memberi isyarat dengan tangannya agar semua orang diam, suasana menjadi hening dan suara Adipati itu terdengar lantang. Dengan ini kami umumkan bahwa pemenang sayang bara ini adalah Joko Willis dari Gunung Willis. Kembali sorak-sorai pecah dan semua penonton bersorak-sorak, kecuali mereka yang kalah dan terpaksa membayar kepada lawan bertaruh. Seng Adipati menghadapi Retno Willis. Andika telah menangkan sayang bara, dan berhak menerima hadiah yang disayang barakan. Retno Willis merasa tengkuknya meremang baru sekarang ia teringat bahwa pemenang sayang bara akan dijodohkan dengan diah Chandra Manik dan kelak menggantikan kedudukan Adipati di Nusa Barung. Ia cepat memberi hormat kepada Adipati Martin Pang dan berkata dengan gagap. Akan tetapi saya, saya tidak, menghendaki hadiah. Kata-kata ini bahkan menyenangkan hati Seng Adipati, karena dianggapnya pemuda ini rendah hati. Pemuda yang sudah mengalahkan Kiwi Sokolo, senopatinya yang paling tangguh. Pantas menjadi mantunya. Juga pemuda ini amat tampan, seperti Arjuna sehingga serasi sekali kalau menjadi suami puterinya yang cantik, diah Chandra Manik. Berdirilah dan mari Andika ikut dengan kami masuk ke Kadipaten, di sana kita bicara perintahnya. Retno Willis menjadi bingung. Akan tetapi tak mungkin ia melarikan diri begitu saja. Ia justru hendak mengadakan penyelidikan sehingga sebetulnya baik sekali kalau ia diterima masuk ke Kadipaten. Akan tetapi bagaimana nanti kalau ia harus menikah dengan diah Chandra Manik? Ia masih belum dapat memikirkan bagaimana baiknya dan baru sekarang ia teringat akan kata-kata kakaknya. Bahkan kakaknya tadi telah memberi peringatan dengan sambitan kerikil kecil. Tentu maksud kakaknya agar ia mengalah sehingga tidak menjadi pemenang sayembara. Akan tetapi bagaimana ia dapat mengalah menghadapi Kalingo yang demikian sombong? Ah, biarlah ia mengikuti saja kehendak Seng Adipati. Tentang pernikahan itu bagaimana nanti saja? Ia akan melihat perkembangannya. Sewaktu-waktu ia dapat meloloskan diri. Kalau sekarang, di mana terdapat demikian banyaknya? Prajurit dan para penonton, sulit rasanya untuk melarikan diri. Juga kalau ia melarikan diri sekarang, bagaimana dengan penyelidikannya? Adipati Martimpang tiba di tempat di mana dia tadi duduk bersama istri dan putrinya. Diah Chandra Manik menyambut kedatangan ayahnya dengan muka kemerahan. Ia hanya mengerling sekali kepada Retno Willis, lalu menundukkan muka dengan kemalu-maluan. Setelah kini berhadapan dengan dia Chandra Manik, Retno Willis harus mengakui bahwa gadis itu cantik sekali. Wanita setengah tua yang duduk di dekatnya itu tentulah ibunya karena wanita itu pun amat cantik. Adipati Martimpang mengajak mereka semua memasuki gedung, diiringkan oleh para prajurit pengawal. Retno Willis berjalan di belakang, dan ia memandang ke kanan-kiri ketika memasuki ruangan depan pendopo gedung itu. Sebuah istana yang cukup mewah. Setelah tiba di ruangan dalam, Adipati Martimpang duduk di atas kursi bersama para istrinya yang sudah keluar menyambut. Diah Chandra Manik juga duduk di dekat ibunya. Retno Willis menghadap dan duduk bersilah di atas lantai. Joko Willis, kata Seng Adipati dengan ramah, sesuai dengan isi sayembara, Andika yang telah lulus dengan baik akan kami jodohkan dengan putriku ini, Diah Chandra Manik. Retno Willis mengangkat muka memandang ke arah Diah Chandra Manik yang juga memandang kepadanya. Dua pasang metah yang sama indahnya bertebu pandang dan Diah Chandra Manik tersenyum, mukanya menjadi kemerahan dan ia menundukkan mukanya. Banyak terima kasih saya haturkan kepada paduka, Kanjeng Gusti Adipati. Akan tetapi mohon beribu maaf bahwa saya masih terlalu muda untuk menikah, kata Retno Willis. Dengan hati berdebar karena ia khawatir Adipati itu akan marah kepadanya. Adipati Martimpang memandang penuh selidik kepadanya. Joko Willis, apa artinya ini? Andika sudah tahu bahwa sayembara ini diadakan untuk mencarikan jodoh putriku, bukan? Apakah Andika hendak mengatakan bahwa masukmu mengikuti sayembara itu hanya untuk main main belaka? Suara Adipati itu jelas mengandung nada kemarahan. Tidak sama sekali, Gusti. Saya merasa berbahagia sekali, hanya saya mengatakan bahwa saya masih terlalu muda. Kalau paduka mengizinkan, berilah waktu kepada saya selama satu tahun lagi, nanti dulu. Kami akan bertanya kepada putri kami. Eh, dia Chandramanik putriku yang cantik, bagaimana pendapatmu dengan Joko Willis ini? Apakah hengka sudah setuju kalau kami jodohkan dengan diadiyah Chandramanik tersenyum sambil menundukan mukanya, lalu terpaksa ia menjawab, Ah, aku menurut bagaimana keputusan kan jenggama saja, Adipati Martimpang tertawa. Haha, itu artinya engkau setuju. Nah, kami pikir permintaanmu itu pantas juga. Joko Willis, memang Andika kelihatan masih terlalu muda. Baiklah, Andika tinggal di sini selama setahun, dan setelah itu baru kalian kami nikahkan. Terima kasih, Gusti, selama berada di sini, Andika boleh mengembleng pasukan khusus agar mereka pun memiliki kadik dayaan. Dan Andika tinggal di dalam istana ini, sebagai calon mantu kami. Terima kasih, kan jengg Gusti Adipati, tentu saja hati Retno Willis gembira sekali. Kalau ia diperbolehkan menanti sampai setahun tinggal di situ, tentu banyak kesempatan baginya untuk melakukan penyelidikan. Akan rencana Nusa Barung, apakah benar hendak memberontak dan bersekutu dengan belambangan. Ia akan mempunyai banyak waktu dan sebelum setahun lewat, dengan mudah ia akan meloloskan diri dari pulau itu. Ia yakin bahwa kakaknya, Bagus Seto, juga telah masuk ke Nusa Barung dan sekarang entah berada di mana. Sewaktu-waktu tentu kakaknya akan menghubunginya, kalau tidak ia dapat berjalan-jalan di pulau itu untuk mencarinya. Setelah beberapa hari tinggal di Kadipaten Nusa Barung, Retno Willis sudah mulai menyelidiki keadaan di Nusa Barung dan ia mendengar bahwa Nusa Barung baru bersiap-siap menghimpun kekuatan, namun belum ada tanda-tandanya hendak memerontak. Yang membuat hatinya tidak tenang adalah sikap Diyah Chandra Manik. Pada suatu pagi puteri itu menyuruh Diyung Emban untuk memanggilnya ke Taman Sari. Tentu saja ia tidak berani menolak dan memasuki Taman Sari. Diyah Chandra Manik telah berada di situ, hanya berdua dengan Diyung Emban. Setelah Retno Willis datang, Diyung Emban yang tahu diri itu tanpa diperintah sudah pergi meninggalkan mereka berdua saja di Taman Sari. Retno Willis tersenyum melihat Seng Puteri malu-malu menundukkan mukanya. Diam-diam ia merasa kasihan kepada puteri ini. Agaknya Seng Puteri memang jatuh cinta kepadanya. Melihat Seng Puteri diam saja, Retno Willis mendahului bicara. Gusti Puteri. Ah, kenapa engkau menyebut aku Gusti? Engkau bukan hambaku dan aku bukan Gustimu, Diyah Chandra Manik menegur tanpa memandang muka Retno Willis. Lalu, saya harus menyebut apa lupakah engkau bahwa kita telah ditunangkan? Tentu engkau tahu apa yang harus kau sebut terhadap calon istrimu Seng Puteri berkata lagi, kini memandang wajah Retno Willis dan sikapnya mulai agak tabah. Ahaha, kalau begitu, apakah aku harus menyebutmu diajeng memang begitu seharusnya, kakang mas Joko Willis? Baiklah, diajeng dia Chandra Manik. Akan tetapi pagi ini engkau memanggilku ada keperluan apakah aku hanya ingin bertemu dan bercakap-cakap denganmu. Kakang mas, engkau menolak untuk dinikahkah denganku sekarang? Minta mundur setahun lagi. Aku heran sekali, kalau engkau tidak ingin menikah, mengapa engkau memasuki sayembara dan menghadapi bahaya maut untuk memperebutkan aku? Aku, aku, ah, aku sebetulnya belum memikirkan tentang perjodohan diajeng, akan tetapi aneh. Mengapa mengikuti sayembara karena aku melihat para peserta itu sombong-sombong dan tidak ada yang sesuai untuk menjadi jodohmu? Aku hendak mencegah engkau menikah dengan seorang dari mereka. Kalau aku tidak ikut sayembara, tentu engkau sudah dipersunting kalinggo dari lambangan itu. Apakah engkau akan suka kalau dijodohkan dengan orang sekasar itu? Tentu saja tidak. Akan tetapi engkau yang menang. Engkau yang berhak menikah dengan aku. Apakah, apakah engkau tidak cinta kepadaku? Kakang mas Joko Willis Retno Willis menjadi bingung. Tentu saja aku mencintamu, diajeng. Engkau seorang puteri yang cantik jelita, siapa tidak mencintamu? Aku hanya minta waktu, tidak ingin buru-buru menikah. Baiklah, kan jengama sudah menyetujuinya. Dan aku pun tidak marah, hanya ku minta selama setahun menunggu ini, engkau seringlah datang ke sini untuk bercakap-cakap dengan aku, untuk mengajariku memanah. Baiklah, diajeng. Akan tetapi engkau juga harus banyak memberi tahu padaku tentang Nusa Barung dan pemerintahannya. Engkau tentu maklum bahwa kelakan jeng ramamu akan mengangkat aku sebagai penggantinya. Bagaimana aku dapat memerintah dengan baik? Kalau tidak mengenal keadaan Nusa Barung tentu saja aku akan menceritakan semua yang ku ketahui, kakang mas. Soal apakah yang ingin kau ketahui segala hal yang menyangkut Nusa Barung dan pemerintahannya, diajeng. Aku mendengar bahwa Nusa Barung berada di bawah kekuasaan jenggala, benarkah itu diajeng kata Retno Willis sambil duduk di bangku panjang, di sebelah dia Chandra Manik. Dahulu memang benar begitu, kakang mas. Akan tetapi kan jeng rombel tidak suka membiarkan hal itu. Katanya Nusa Barung harus terlepas dari kekuasaan jenggala, ah, kalau begitu berarti Nusa Barung hendak menentang jenggala. Padahal jenggala adalah sebuah kerajaan besar. Bagaimana Nusa Barung hendak menentangnya, diajeng? Apakah itu tidak berbahaya karena itu kan jenggama mulai menghimpun kekuatan, menghimpun pasukan yang besar. Selain itu, kan jenggama juga berhubungan baik dengan belambangan, bahkan kalau perlu, kita dapat minta bantuan dari Bali Dwi Pa. Mereka semua juga tidak suka ditundukan oleh jenggala dan panjalu, kalau begitu ada rencana dari Nusa Barung untuk menyerang jenggala. Ini berbahaya sekali. Bukan menyerang, melainkan menjaga diri dan melakukan perlawanan kalau jenggala berani menyerang ke sini. Kita semua sudah siap, kakang mas. Karena itulah kan jenggama mengadakan sayang bara untukku, untuk mendapatkan seorang mantu yang sakti mandraguna seperti kakang mas. Dan karena itu pula aku ingin belajar memanah agar kalau saatnya tiba, aku dapat pula menjaga diri. Wahai, dia jeng, siapa orangnya yang berani mengganggu Andika? Selain tidak berani, juga tidak mau karena siapa yang melihat Andika tentu akan merasa sayang dan tidak akan mengganggu mu, dalam keadaan perang. Siapa yang akan memperdulikan, kakang mas? Sudahlah, apalagi yang kakang mas tanyakan dengan cerdik. Retno Willis menghentikan pertanyaan-pertanyaannya dan mengajarkan ilmu memanah kepada darah jelita itu. Tentu saja tangan mereka bersentuhan dan Retno Willis berlaku hati-hati sekali agar jangan sampai darah itu mengetahui rahasianya. Sikapnya yang lemah-lembut, ramah dan sopan ini bahkan membuat dia candra manik semakin tergila-gila. Pada hari-hari berikutnya, secara sambil lalu sambil mengajarkan memanah, Retno Willis berhasil mengorek banyak keterangan dari puteri itu. Ia tahu bahwa Nusa Barung mempunyai lima orang senopati yang gagah perkasa, yaitu Kiwi Sokolo, Kiwi Sang Nogo, Ki Krendomolo, Ki Damarpati, dan Ki Surodiro. Mereka semua adalah senopati-senopati yang pandai berperang dan juga sakti. Juga ia mendengar dari Seng Puteri yang tergila-gila kepadanya itu bahwa Nusa Barung tadinya mempunyai pasukan yang lebih sedikit dari seribu orang banyaknya, akan tetapi kini dengan masuknya orang-orang muda di sekitar Nusa Barung, jumlah itu meningkat menjadi kurang lebih dua ribu orang. Sebagian dari jumlah itu kini berjaga di pantai daratan. Pada suatu pagi, selagi Retno Willis melatih Diah Chandra Manik yang belajar memanah, muncullah seorang petugas. Diah Chandra Manik memandang dengan marah kepada petugas jaga itu. Mau apa engkau kesini tanpa dipanggil? Berani engkau memasuki taman ini maafkan hamba, Gusti Puteri. Hamba diutus oleh Kanjeng Gusti Adipati untuk menemui Raden Joko Willis di S ini, mau apa dengan kakang Mas Joko Willis Kanjeng Gusti Adipati memanggilnya untuk menghadap sekarang juga, mendengar ini, Retno Willis mendekati orang itu dengan senyum ramah dan bertanya dengan lembut, Paman, ada urusan apakah Kanjeng Adipati memanggilku hamba tidak tahu, Raden. Hanya yang hamba ketahui, Kanjeng Gusti Adipati sedang menerima tamu dari Belambangan, tamu dari Belambangan? Siapakah mereka hamba tidak tahu, hanya ada dua orang kakek yang berpakaian mewah datang bertamu dan tak lama kemudian Kanjeng Gusti Adipati memerintahkan saya untuk mengundang paduka, baiklah, Paman. Saya akan menghadap sekarang. Dia Jeng Diah Chandramanik, agaknya ada keperluan penting sekali makakan Jeng Ramamu memanggil aku. Aku pergi dulu, Diah Chandramanik hanya mengangguk dengan muka bersungut-sungut karena merasa betapa kesenangannya terganggu. Retno Willis dan utusan itu lalu meninggalkan Taman Sari. Setelah memasuki tempat persidangan di mana Seng Adipati menerima para tamunya, Retno Willis melihat bahwa di situ duduk dua orang kakek berpakaian mewah sedang duduk berhadapan dengan Adipati Martimpang. Ye Ang seorang adalah seorang kakek berusia 60 tahun lebih, pakaiannya mentereng dan bersih, rambutnya tersisi rapi dan jenggotnya. Juga terpelihara baik-baik. Seorang kakek yang rapi dan pesolek, mukanya bundar dan mulutnya selalu tersenyum, wajahnya yang juga lembut dan tampan itu tampak seperti kewanitaan. Ada pun kakek kedua, biarpun pakaiannya juga mewah, namun pakaian itu dekil dan kotor. Rambutnya juga awut-awutan tidak tersisir, matanya lebar hidungnya pesek dan mulutnya selalu menyeringai seperti menertawakan orang. Sekali pandang saja Retno Willis dapat menduga bahwa kedua orang kakek itu bukan orang sembarangan. Ia dapat melihat ini dari sikap mereka yang seperti orang memandang rendah dan sinar mati mereka yang tajam berpengaruh. Joko Willis. Kesinilah, hendakku perkenalkan dengan dua orang yang datang dari Belambangan, dia menunjuk kepada kakek yang pakaiannya rapi dan pesolek. Ini adalah Seng Wasi Karangwolo, seorang pendeta yang menjadi penasihat dari Seng Adipati di Belambangan. Adapun yang kedua ini adalah Seng Wasi Surangpati, juga seorang pertapa yang kini membantu Asi Karangwolo yang menjadi saudara seperguruannya. Paman Wasi berdua, inilah Joko Willis yang kumaksudkan. Dialah yang memenangkan sayem bara tanding itu, mengalahkan Kalingo, bahkan mengalahkan Kiwi Sokolo. Seng Wasi Karangwolo memandang kepada Joko Willis dengan tajam penuh selidik, senyumnya melebar dan dia berkata, Sungguh seorang pemuda yang ganteng sekali Seng Wasi Surangpati juga memandang dan dia mengerutkan alisnya. Seorang bocah seperti ini keluar sebagai pemenang. Sungguh mengherankan sekali. Joko Willis, engkau telah bertemu dengan kami. Hayo cepat berlutut dan menyembah Retno Willis terkejut. Perintah itu diucapkan dengan suara dalam dan berpengaruh sekali, ia merasa seolah-olah ada tenaga yang mendorongnya untuk berlutut dan menyembah. Maklum bahwa ini merupakan teriakan yang mengandung tenaga sihir, ia pun memejamkan mat mengerahkan kekuatan. Batinnya untuk menolak perintah itu dan berkata dengan suara tenang namun juga penuh tantangan. Paman Wasi, tidak ada peraturan yang mengharuskan saya berlutut dan menyembah kepada orang yang belum saya ketahui benar keadaannya. Saya hanya menyembah kepada Kanjeng Adipati, akan tetapi tidak kepada kalian berdua Wasi Surangpati tercengang. Tak disangkanya sama sekali bahwa pemuda remaja itu ternyata mampu menolak sihirnya yang kuat. Seng Adipati juga terkejut mendengar perintah Wasi Surangpati dan dia menegur, apa maksud Kakang Wasi Surangpati dengan perintah yang tidak pada tempatnya itu? Mengapa Joko Willis harus menyembah kepada kalian berdua yang menjadi tamu kami Wasi Karangwolo yang menjawab sambil tertawa, hahaha, Kanjeng Adipati, Adi Wasi Surangpati hanya ingin menguji saja kepada Joko Willis dan ternyata pemuda remaja ini mampu menolak ujiannya. Sungguh mengagumkan sekali, seorang pemuda yang ganteng dan juga sakti mandraguna barulah Adipati Martimpang mengerti dan dia tersenyum bangga. Sudah kami katakan bahwa dia sakti mandraguna. Sungguh hati kami merasa girang dan bangga, seperti Andika berdua saksikan sendiri, kami telah memperoleh tenaga yang amat tangguh dan boleh diandalkan akan. Tetapi, Kanjeng Adipati, Apa artinya tenaga seorang saja dibandingkan tenaga 5.000 orang pasukan gemblengan yang kokoh kuatannya Wasi Karangwolo? Mendengar ucapan ini, Adipati Martimpang mengerutkan alisnya dan berkata kepada Joko Willis, Joko Willis, kembalilah engkau ke Taman Sari dan lanjutkan beri latihan memanah kepada dia Chandra Manik. Retno Willis merasa kecewa dalam hatinya karena ia ingin sekali mendengar apa yang akan dibicarakan oleh dua orang tamu dari belambangan ini. Akan tetapi tentu saja ia tidak dapat. Membantah dan pergilah ia meninggalkan ruangan itu dan kembali ke Taman Sari di mana dia Chandra Manik menyambutnya dengan gembira. Setelah Retno Willis pergi, Adipati Martimpang bertanya dengan nada suara tidak senang kepada Wasi Karangwolo. Paman Wasi Karangwolo, apa artinya ucapan Paman tadi? Apa yang Paman maksudkan? Maksud saya, Kanjeng Adipati, bahwa Kalingo jauh lebih baik untuk menjadi mantu paduka daripada Joko Willis tadi. Betapapun saktinya, Joko Willis hanya seorang diri saja. Bagaimana dia akan mampu menanggulangi keadaan kalau Nusa Barung diserbu pasukan dari Jenggala? Sebaliknya, kalau Kalingo menjadi mantu paduka, tentu belambangan akan lebih dekat dengan Nusa Barung dan 5.000 orang pasukan belambangan yang kokoh kuat tentu jauh lebih berharga daripada bantuan tenaga seorang Joko Willis. Pula, harus diingat bahwa Gunung Willis terletak di wilayah kekuasaan Panjalu. Siapa tahu kalau-kalau pemuda itu merupakan telik sandi yang hendak mengadakan penyelidikan di Nusa Barung kata Pulau Wasi Surangpati. Mendengar ucapan kedua orang tamunya itu, Adipati Martimpang mengerutkan alisnya dan hatinya menjadi gelisah. Teringatlah dia bahwa sebelum diadakan sayembara, dia sama sekali tidak mengenal Joko Willis. Bukan tidak mungkin kalau Joko Willis merupakan seorang matu-matu atau telik sandi yang sedang menyelidiki keadaan di Nusa Barung. Dan teringat pula dia betapa Joko Willis menolak untuk segera menikah dengan dia Chandramanik, melainkan minta diundur selama satu tahun. Kalau begitu, bagaimana baiknya, Pamanwasi berdua? Dia sudah terlanjur kami terima sebagai calon mantu, karena memang dia yang memenangkan sayembara itu. Dan agaknya Putri Kudiah Chandramanik juga sudah menyetujui. Mana yang harus diutamakan, kepentingan hati Putri Paduka ataukah keselamatan Kadipaten Nusa Barung? Kalau Paduka menghendaki, biarlah kami berdua yang akan melakukan penyelidikan terhadap diri Joko Willis. Kalau ternyata dia seorang telik sandi, kami berdua yang akan sanggup menangkapnya kata Wasi Karangwolo. Baik, Paman Wasi. Akan tetapi kami harapankah berdua berhati-hati, jangan sampai membuat Putriku berdua. Kalau benar Joko Willis seorang telik sandi dari Panjalu atau Jenggala, tentu dengan mudah kami sendiri yang akan memberitahu kepada Putri Kudiah Chandramanik. Demikianlah, Adipati Martimpang telah membuat persekutuhan dengan dua orang pendeta yang datang dari belambangan itu untuk menyelidiki keadaan Joko Willis. Dewi Chandramanik termenung seorang diri dalam kamarnya. Apa yang dialami sore tadi ketika ia mempelajari ilmu memanah dari Joko Willis sungguh membuat jantungnya berdebar penuh ketegangan. Selama beberapa hari ini ia memang merasakan ada sesuatu yang aneh pada diri Joko Willis. Naluri kewanitaannya membuat ia sadar bahwa ada suatu kelainan pada diri pemuda yang membuat ia kasmaran itu. Kalau ia belajar memidik, Joko Willis berdiri di belakangnya dan merangkulkan kedua lengan untuk mengajarinya menarik busur dan memidik. Ia mencium keharuman yang seperti bunga, keharuman seperti yang terdapat pada tubuh wanita. Pula, jari-jari tangannya demikian kecil meruncing, sentuhan lengannya demikian lembut. Juga rambutnya mengeluarkan bau harum. Makin lama, hatinya menjadi semakin curiga karena Joko Willis bergerak demikian indah dan lues seperti seorang wanita. Aku harus mendapat kepastian besok pagi, akhirnya puteri itu mengambil keputusan. Sementara itu, senjak itu Etno Willis mendapat kesempatan untuk berjalan-jalan keluar dari Kadipaten. Ia terus menuju ke pintu gerbang dan keluar dari kota Kadipaten, memasuki daerah berhutan dari pulau itu. Tentu saja maksudnya hanya satu, yaitu hendak menemui kakaknya. Kalau kakaknya berada di Kadipaten dan melihat ia keluar dari kota, tentu kakaknya akan membayanginya. Dugaannya benar. Belum lama ia berjalan di jalan yang sunyi di tepi hutan itu, ia melihat seorang pemuda berpakaian putih di sebelah depan. Ketika ia mendekat, melihat bahwa orang itu adalah Bagus Seto. Kakang Mas Bagus Seto ia memanggil. Dia Jengretno Willis, engkau keluar dari kota raja untuk menemui aku, bukan? Dia Jengretno Willis, engkau keluar dari kota raja untuk menemui aku.